Politeknik Bumi Akpel New mewisuda sebanyak 460 perwira remaja pelajaran pelayaran niaga, program diploma tiga dan sarjana terapan pada Sabtu 17 September lalu. Prosesi wisuda digelar di halaman kampus pelayaran yang berjuluk Kandang Macan Coklat di Jalan Pawiatan Luhur Bendanduwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Sumarang. Berbeda dengan wisuda di dua tahun terakhir yang digelar secara daring dan luring, wisuda kali ini merupakan pertama kalinya diadakan wisuda tatap muka secara penuh. Dari total 460 wisudawan, ada 137 wisudawan Prodi Nautika, 191 wisudawan Prodi Teknika, 122 wisudawan ketata laksanaan pelayaran niaga dan pelabuhan, serta 10 wisudawan transportasi laut. Pelepasan wisuda ke-47 untuk jenjang diploma tiga dan wisuda yang pertama bagi jenjang sarjana terapan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Wiatadharma Sunarto. Direktur Politeknik Bumi Akpelni, Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto mengharapkan, para wisudawan ini akan berkontribusi dalam lingkup kemaritiman dengan latar belakang pendidikan yang sudah ditempuhnya. Jadi kami memilih untuk tetap berada di jalur pendidikan vokasi, karena jalur pendidikan vokasi adalah pendidikan terapan yang materinya lebih banyak praktikum daripada teori, sehingga harapannya ketika lulus dari perguruan tinggi ini bisa langsung diterima di dunia kerja, karena proses pembelajaran sudah, ya kalau dulu istilahnya link and match, kalau sekarang kita pakai istilah plug and play, jadi begitu lulus langsung diterima di dunia kerja. Seiring dengan komitmen pemerintah dalam mendukung poros maritim dunia, Akpelni siap ambil bagian dalam penyediaan tenaga kerja di posisi penting di transportasi laut, dan senada dengan komitmen Politeknik Bumi Akpelni dalam menyediakan SDM yang mumpuni. Politeknik Bumi Akpelni sendiri tetap menyediakan jalur pendidikan vokasi, serta menambah program studi transportasi laut. Ya, sebetulnya kalau kita bicara skup Indonesia, kalau kita bicara skup Indonesia dengan banyaknya perguruan tinggi maritim yang tersedia, itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Tetapi kalau kita bicara global, kita bicaranya internasional, maka kebutuhan jumlah pelaut itu belum terpenuhi. Sampai dengan hari ini mungkin kita bicara 10 tahun ke depan pun masih belum. Tetapi itulah yang menjadi PR besar bagi perguruan tinggi maritim di Indonesia, bagaimana mencetak lulusan yang tidak berebut pekerjaan di Indonesia, melainkan kita bisa masuk ke dunia kerja di pasar internasional. Oleh karena itu, maka fokusnya di Politeknik Bumi Akpelni juga demikian. Kita tambahan laboratorium bahasa Inggris dan seterusnya itu, supaya kita dalam tanah putih ya, jualannya itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Sebagai bentuk penghargaan, dalam wisuda ini juga diserahkan penghargaan kepada para wisudawan terbaik dari masing-masing program studi. Mereka adalah Argo Victoria dari Prodi Sarjana Terapan Transportasi Laut, Muhammad Mudofir dari Prodi Ketata Laksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan, Milenio Ilham Syah Susila dari Prodi Teknika, dan Hadid Widi Arzayyuda dari Prodi Nautika. Pendidikan fokasi yang diterapkan oleh Akpelni ini memberikan kemudahan bagi para lulusannya untuk mendapat pekerjaan. Seperti Hadid Widi Arzayyuda dan Milenio Ilham Syah Susila, yang kebetulan menempuh praktek laut selama 13 bulan di atas kapal, mendapatkan penilaian baik dari kapten kapal, dan rekomendasi untuk bekerja kembali di perusahaannya. Saya kemarin sebelum turun mendapatkan, di perusahaan saya kemarin dapatkan yang namanya appraisal. Alhamdulillah dari appraisal tersebut melakukan penilaian kinerja kita di atas kapal, yang dinilai langsung oleh kapten dan chief officer selaku senior officer di atas kapal. Alhamdulillah hasilnya saya mendapatkan rekomendasi untuk bisa kembali di perusahaan tersebut waktu saya praktek kemarin. Jadi saya juga Alhamdulillah mendapatkan appraisal atau surat rekomendasi dari perusahaan, jadi setelah kamu mendapatkan ijazah profesi kami, kamu bisa kembali ke perusahaan yang kemarin. Begitu juga Muhammad Mudofir yang akhirnya mendapatkan kontrak kerja setelah mengikuti perada di Batam. Sedangkan Argo Victoria sendiri telah bekerja di Kementerian Perhubungan sebagai staf ahli Direktur Bagian Hubungan Luar Negeri dan menuntut ilmu di politeknik ini untuk memperkaya pengetahuannya di bidang transportasi laut yang berhubungan dengan tugas kerjanya. Saya perada waktu itu 3 bulan, yang mana diperpanjang menjadi 6 bulan. Di waktu 2 bulannya, terakhir sudah di, Alhamdulillah sudah dikontrak kerja oleh PT dan dipercaya sebagai amanah di bagian kru ini. Jadi bagaimanapun yang namanya orang atau staf ofisor bekerja di Kementerian Perhubungan harus punya background gitu ya. Background perhubungan, setidaknya ya transportasi laut yang kita ambil ini dan Alhamdulillah pada hari ini semuanya sudah selesai. Politeknik Bumi Akpelni sebagai kampus terbaik kedua Politeknik merupakan anugerah prestasi MBKM dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada 2021. Hingga saat ini Politeknik Bumi Akpelni telah meluluskan sebanyak 8.240 lulusan dan 30 persennya sudah bekerja di luar negeri. Para wisudawan ini nanti dapat bekerja dan mendedikasikan ilmu pengetahuan dan kompetensinya yang sudah didapatkan di Politeknik Bumi Akpelni ini untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan tentunya harapannya dapat sukses semua sesuai dengan bidangnya masing-masing. Restu Indah melaporkan.